Tawib, lakotan jemaat bahanjatun awang tasobat ila aso mangsibatiha Fisara filikawina liaum, waqilalahada wakilin mujaz, waqilalahada wakilin muntas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Disney Jawahari Dari program studi ilmu hadis 2B Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah KTA Kali ini saya akan membahas mengenai kitab Bulugul Marom Atau biasa disebut atau dikenal juga dengan Kitab Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam Kitab ini merupakan kitab dari karangan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Sekolani Sebelum kita membahas mengenai kitab ini Disebutkan dalam kitab berupa tarjamah mu'alif Atau tarjamah dari seorang penulis Yaitu Syihabuddin Abu Al-Fadhil Ahmad Ibnu Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ali Bin Mahmud Ibnu Ahmad Atau biasa disebut dengan Ibnu Hajar Al-Kinani Al-Sekolani Al-Syafi'i Al-Misri Al-Kohili Beliau merupakan seorang hakim Salah satu pemelihara dan perawai hadis Argumen yang terkenal dalam hadis atau sejarawan ahli hukum Syafi'i Beliau lahir pada tanggal 12 Syakban 773 Hijriah Atau bertepatan dengan 18 Februari 1372 Masehi di Mesir Kuno Beliau kehilangan orang tuanya pada usia dini Dan ayahnya juga merupakan seorang ulama terkemuka yang mengeluarkan fatwa dan mengajar Disebutkan di kitab-kitab ini juga mengenai karya-karya Al-Hafid Ibn Hajar Al-Sekolani Dari karyangan beliau tersebut Disebutkan di kitab ini Ada banyak atau lebih dari 150 kitab hadis yang dikarang oleh beliau Dan salah satunya yang terkenal yaitu Kitab Fatul Fari Fisarhi Sohi Al-Bukhari Dan satunya lagi yaitu Kitab Bulugul Maram Min Adilatil Ahkam Dan disebutkan juga Ada beberapa guru Ibnu Hajar Al-Sekolani Yaitu Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Naisaburi Atau yang lainnya Muhammad bin Abdullah Al-Makzuni Masih banyak lagi yang belum saya sebutkan Membahas mengenai kitab Bulugul Maram Kenapa kita belajar dari kitab Al-Hikam atau kitab Bulugul Maram Dan apa sih manfaatnya Apa kegunaannya kita mempelajari kitab Bulugul Maram Disebutkan Bahwasannya orang-orang belajar Al-Quran itu berhenti di membaca Dan rata-rata kita semua insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran itu Dengan segala macam versinya Baik maupun itu sudah lancar Atau maupun masih terbatas-batas Namun kata Ibnu Imam Mahdi Beliau adalah salah satu seorang ulama yang sangat dihormati oleh Para ulama ahli hadis Pada zaman abad ke-32 Hijriah Imam Ibnu Mahdi mengatakan Bahwasannya Al-Quran yahtaju ila sunnah Yaitu bahwasannya Al-Quran itu banyak butuh penjelasan dari Al-Sunnah dibandingkan Al-Sunnah butuh banyak penjelasan dari Al-Quran Maksudnya bagaimana Contohnya di dalam Al-Quran Lebih dari 20 versi 20 ayat yang mengatakan Wa'akimu sholat wa'atu zakat Dengan segala macam versinya Ada 20an versi lebih Lalu Bagaimana tata cara sholat tersebut Adakah di dalam Al-Quran Dijelaskan bagaimana tata cara sholat tersebut Tentunya tidak disebutkan di dalam Al-Quran Bagaimana tata cara sholat Dari takbiratil ikram sampai ke salam Tidak ada Dari awal Al-Quran Dari sholat Al-Fatihah Sampai surat Anas Nah Dimana kita tahu Yaitu di kitab As-Sunnah Atau kitab hadis Kitab hadis juga beragam Ada yang besar Yaitu Sohih Bukhari Sunan Ahmad Sohih Muslim Sunan Tirmidi Ada minimal 10 kitab hadis Induk Atau biasa dikenal dengan Kutubul Asyarah Cuman lebih singkatnya Atau lebih ringkasnya Ada 6 kitab Yaitu Sohih Bukhari Sohih Muslim Sunan Abu Daud Sohih Tirmidi Sunan Anasai Dan satunya lagi Soh Sunan Ibn Majah Atau biasa disebut dengan Kutubus Hitah Kitab ini Masih terlalu banyak Maka Imam Ibn Hajar Ahli hadis Beliau adalah syarih Atau pencarah Atau penjelas Dari Sohih Bukhari Yaitu kitab Yang Sohih Setelah Al-Quran Beliau membuat kitab Judulnya Bulugul Maram Atau dalam menjelaskan Akidatul Ahkam Akidatul Ahkam Berarti dalil Hukum Misalnya Kenapa kita Waktu mau bersolat Kita harus berwudu Lalu Jenis apa yang harus dipakai Atau yang dapat digunakan Untuk berwudu Di Al-Quran Tidak dijelaskan Bahwasannya Air apa yang dapat Dijadikan untuk berwudu Apakah semua air Bisa dijadikan Untuk berwudu Contohnya Air kelapa Air kelapa Air kopi Apakah itu semua Bisa dijadikan Untuk berwudu Tentu tidak Seperti yang dijelaskan Di kitab hadis ini Hadis yang menjelaskan Air apa saja Yang dapat dijadikan Untuk bersuci Yaitu Disebutkan An-Abi Umamah Al-Bahili Radiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Innal ma'a La yunadjisuhu syai'un Illama Qulaba'ala rihihi Falta'mihi Lawni Wa lawnihi Akhrajahu Ibnu Majah Wado'afahu Abu Hatim Dari Abu Umamah Al-Bahili Radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sesungguhnya air itu Tidak menjadi najis Karena sesuatu Kecuali barang yang merubah Bau Rasa Dan warnanya Dan apabila Air tersebut Masih Dalam kondisi Tidak berbau Atau tidak berubah Warna Lalu Tidak berubah Rasa Itu Insya Allah Masih bisa Bisa dikatakan Air itu Dapat Mensucikan Atau Dapat Dijadikan Untuk Berbudu Lalu Air yang Sudah berubah Rasa Atau Berubah Bau Bagaimana Air itu Bisa dikatakan Sudah menjadi najis Ya Dikatakan Dalam hadis Dan Hadis Dan Imam Ibn Hajar Menggabungkan hadis-hadis itu Mulai dari Permasalahan Bersuci Sampai Menerangkan Tentang Akhlak Yaitu Kitab hadis ini Menjelaskan Tentang Hadis-hadis Kumpulan Dari Penjelasan Fikih Mulai Dari Bab Wudu Maupun Itu Bab Sholat Bab Nikah Sampai Menjelaskan Bab Akidah Kitab Bulugul Maram Secara Harfiah Artinya Bulug Yaitu Yang berarti Sampai Dan Maram Yaitu Tujuan Jadi Sampailah Tujuan Imam Ibn Hajar Dalam Menjelaskan Hadis-hadis Akam Menjelaskan Hukum-hukum Islam Jadi Kenapa Kita harus Mempelajari Kitab Dari Akidatul Akam Ini Tentunya Seorang Muslim Apabila Dia Ingin Mempelajari Islam Yang Lebih Tinggi Lagi Tentunya Hal ini Menjadi Hampir Wajib Jadi Dengan Kitab Ini Diharapkan Seseorang Tersebut Bisa Lebih Berilmu Atau Meningkat Cara Cara Peribadahnya Atau Ilmunya Mengenai Tentang Tata Cara Tata Cara Hukum-hukumnya Beliau Tersebut Lebih Memahami Dan Faham Mengenai Hal Tersebut Dan Begitulah Alasannya Kenapa Kitab Bulugul Maram Ini Dibuat Dan Sangat Penting Sekali Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Jelaskan Akta Fibia Del Qadri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh